Setelah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU kemarin, pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka hari ini menjalani tes kesehatan. Rencananya besok Jumat KPU akan mengumumkan hasil tes kesehatan ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar di KPU. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka hari ini menjalani tes kesehatan. Sejak tadi pagi, Prabowo Subianto tampak meninggalkan kediamannya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Dengan menggunakan mobil pribadinya, Prabowo meninggalkan kediamannya untuk menuju ke lokasi tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Jakarta Pusat. Terima kasih telah menonton! 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 Hasilnya nanti, apakah mampu atau tidak mampu menjalankan tugas-tugas kepresidenan? Yang kedua, terindikasi atau tidak terindikasi narkoba. Setelah mendaftar resmi dan menjalani tes kesehatan, selanjutnya KPU akan mulai melakukan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran ketika pasang calon presiden dan wakil presiden. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk memantau bagaimana informasi selengkapnya tentang tes kesehatan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, sudah ada rekan kami, Prita Zega. Prita Zega, silahkan. Selamat sore, Pemirsa TV One. Benar bahwa pada hari ini pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka melakukan pemeriksaan kesehatan ataupun medical check-up, tempatnya di RSPAD Gatot Suproto, di mana tadi Pemirsa keduanya bersama-sama datang ke RSPAD sekitar pukul 7. Dan hingga sampai saat ini sekitar pukul 13.30 hari ini pemeriksaan masih berlanjut karena seperti pada paslon-paslon sebelumnya yang juga sudah melakukan pemeriksaan, pemeriksaan ini akan berlangsung sekitar 8 sampai 10 jam. Artinya kita akan masih menunggu hasil pemeriksaan dari para keduanya, ini sekitar pukul jam 4 ataupun nanti jam 5 sore. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang tes kesehatan ini wajib untuk semua paslon yang akan maju pada kontestasi pemilihan presiden pada 2024 Pemirsa, yang mana dalam tes kesehatan ini Pemirsa ini menjadi pertimbangan untuk KPU untuk menilai apakah nantinya para pasangan calon ini bisa menjalankan tugas-tugasnya ataupun kewajibannya ketika nantinya terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden. Selain itu Pemirsa tes kesehatan ini menjadi bisa diukur, bisa dinilai nantinya bagaimana mereka melakukan observasi, kemudian menganalisis, membuat keputusan, ataupun nanti ketika mereka jadi wakil presiden dan juga wakil presiden ini, bagaimana cara mereka mengkomunikasikan apapun itu kepada masyarakat ketika terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden di periode 2024-2029. Kemudian Pemirsa dalam tes kesehatan ini juga nantinya akan dipastikan bahwa kedua pasangan calon baik Capres dan juga Cawapres dipastikan untuk tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan fungsi dalam 5 tahun ke depan jika nantinya terpilih menjadi presiden maupun wakil presiden. Artinya ini Pemirsa masih berlanjur di dalam Pemirsa nantinya kita akan menantikan hasilnya pada pukul 4. Namun tadi kami mendapatkan informasi dari Kepala RS PAD Budi Sulistia mengatakan bahwa dalam proses pemeriksaan ini melibatkan 50 dokter spesialis dari berbagai latar belakang spesialis diantaranya seperti spesialis mata, gigi, jantung dan lain sebagainya dan dua orang dokter psikolog dilibatkan juga dalam tes pemeriksaan yang dilakukan oleh Prabowo dan juga Gipran Raka, Bumiraka. Tadi informasi terakhir pada pukul 12 ini sudah dilakukan tes urin artinya ini masih berlanjut tes psikolog yang sudah dijalani oleh Prabowo maupun juga Gipran seperti itu. Nah dari informasi yang kami dapatkan juga Pemirsa bahwa memang kedua pasangan ini baik Gipran maupun juga Prabowo ini adalah pasangan yang terakhir melakukan tes terakhir diantara ketiga pasangan calon yang lainnya yang sudah melakukan, yang sudah menjalani tes sebelumnya yang artinya ini adalah hari terakhir dari KPU untuk melakukan cek pemeriksaan kesehatan untuk pasangan calon yang ingin mendaftarkan diri ke KPU. Dan ini adalah hari terakhir untuk mereka di mana besoknya hasil dari tes pemeriksaan yang sudah dijalankan oleh ketiga paslon ini dari KPU sendiri ini akan ditentukan untuk esok hari Pemirsa pada Jumat 27 Oktober 2023. Demikian kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Prita Zaga melaporkan langsung dari RSPAD Jakarta. Sebelumnya Pemirsa, dua pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, dan Ganjar Panowo Mahfud MD telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada hari Sabtu dan Minggu lalu. RSPAD Gatot Subroto akan langsung menyerahkan hasil tes kesehatan seluruh pasangan ke Komisi Pemilihan Umum. Pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada hari Sabtu lalu. Anies dan Mohaimin tiba di RSPAD sekitar pukul 7 pagi dan menyelesaikan tes kesehatan sekitar pukul 4 sore. Pemeriksaan kesehatan berlangsung selama 8 hingga 9 jam. Izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan seluruh jajaran yang tadi telah melaksanakan tugas dengan amat baik. Kami merasakan sebuah proses yang dilaksanakan dengan amat profesional dijalankan secara cepat, ringkas, efisien sehingga Alhamdulillah semua rangkaian yang seharusnya selesai jam 5 telah selesai jauh lebih awal sehingga jam 4 sore kita sudah bisa keluar. Kami sampaikan apresiasi, terima kasih dan mudah-mudahan dengan awalan yang baik ini proses-proses ke depannya menjadi makin baik lagi. Sementara pasangan bakal capres dan cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD menjalani tes kesehatan di gedung MCU RSPAD Gatot Subroto pada minggu pagi. Pasangan calon ganjar Mahfud menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan keduanya sehat jasmani, rohani dan bebas dari penggunaan narkoba sebagai syarat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres di pemilu 2024. Ini kondisi badannya gimana? Persiapannya standar aja ya, persiapannya saya puasa sejak tadi malam sampai sekarang tadi malam diminta puasa sejak jam 8 dan jam 7 diharapkan sudah sampai disana untuk memulai seluruh acara pemeriksaan kesehatan. Dan saya sudah siap, saya juga sudah beristirahat cukup lah. Pihak RSPAD mengatakan pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan kepada Ganjar Mahfud menggunakan materi, alat serta susunan yang sama seperti yang dilakukan pada paslon Anies Muhaimin kemarin. Ada 50 dokter yang terlibat dan pemeriksaan kesehatan ini membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Tim TV One menggabarkan.